Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah bisa kembali nolong, semoga saja. Kemarin Bali juga sempat ditutup ya? Iya, betul. Nah ini dari bandara di Jawa Timur ya. Ada tiga bandara di Jawa Timur masih ditutup akibat gangguan abu vulkanis Gunung Raung. Akibatnya antrean warga yang hendak mudik menggunakan pesawat sempat tertahan. Ya begitu pula dengan penerbangan dari bandara Ngurarai, Bali menuju bandara Juanda, Surabaya terpaksa dibatalkan. Sehari jelang lebaran aktivitas bandara Belimbang Sari, Banyuwangi, Jawa Timur masih lumpuh. Banyak pemudik yang sebelumnya merencanakan mudik dengan menggunakan pesawat udara terpaksa memilih moda transportasi lain seperti kapal dan kereta. Dampak erupsi Gunung Raung membuat ribuan calon penumpang di Bandara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jawa Timur terlantar. Seluruh maskapai penerbangan dari berbagai tujuan membatalkan penerbangan karena bandara ditutup. Sejumlah maskapai penerbangan terpaksa mengembalikan uang tiket calon penumpang. Para calon penumpang pun gagal mudik ke daerahnya masing-masing. Dari sini mau turun Jakarta, Perancis Jakarta, habis itu ke Palembang. Nah, kebetulan dari Malang sini sama Surabaya tutup semua. Sekarang yang kita bingung kan, saya pakai itu. Pertama dari sini ke Jakarta pakai Garuda. Dari Garuda, habis itu dari Jakarta ke Palembang pakai lain. Nah, bingung sekarang untuk revannya. Ya, pukulnya tadi jam 1.10, 13.10. Habis itu delay-nya sampai 14.50. Habis itu cancel. Sementara delapan penerbangan dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Bandara Juanda, Surabaya terpaksa dibatalkan sementara. Para penumpang yang hendak mudik ke Surabaya gagal berangkat. Mereka masih menunggu kepastian kembali dibukanya jalur penerbangan Bali-Surabaya. Para penumpang, sejumlah maskapai ini berharap bisa berangkat untuk merayakan lebaran di kampung halamannya. Sesuai dengan notem yang sudah diterbitkan, di mana di Bandara Udara Juanda, Surabaya, itu dinyatakan plus sejak pukul 13.20, dan direncanakan sampai dengan pukul 19.20. Dan hal itu tentunya ada dampak juga di penerbangan, baik berangkat maupun datang di Bandara Udara Internasional di seuruh Rai, Bali. Ancaman hujan abu vulkanis Gunung Raung membuat sejumlah rute penerbangan dibatalkan. Apalagi erupsi Gunung Raung terus berlanjut disertai sebaran abu vulkanik hingga Kabupaten Jember, Bondowoso, Lumojang, Probolinggo, dan sebagian wilayah Kabupaten Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Dari Jawa Timur dan Bali, Tim Liputan Berita 1. Pepatah don't mess with mother nature. Kalau gunung raung-meraung-raung, semuanya repot nih. Semuanya nggak bisa pulung. Eh, pulung ya. Maksa ya itu ya. Tapi sebenarnya lebih, jika kalau saya di rumah don't mess with my mother. Kenapa? Tadi mother nature kan. Karena ya itu, ibu kan nanti, aduh, Raungannya bisa beberapa jam setelahnya. Ibu sudah marah, raungannya bisa berhari-hari. Apalagi mother in law. Oh, curhat lagi kan. Kelar. Nah, sebenarnya kita kembali ke topik aja ya. Betul-betul ya. Penutupan beberapa bandar udara yang terjadi terkena dampak dari erupsi Gunung Raung ini diperpanjang. Perpanjang waktu penutupan tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, J.A. Barata mengatakan penutupan bandara-bandar ini akan terus diperbaharui, menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Bandara-bandara yang mengalami perpanjang penutupan, antara lain Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, Bandara Notohadi Negoro Jember, dan Bandar Udara Blimbing Sari Banyuwangi. Penutupan di Bandara Juanda, Surabaya sendiri akan berpanjang mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga esok pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hal yang sama juga berlaku di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang. Sedangkan Bandara Notohadi Negoro Jember dan Blimbing Sari Banyuwangi akan tutup hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.